Hai cofrens, pada soal ini diketahui beberapa turunan benzena, yang pertama phenol, yang kedua trinitrotoluena, yang ketiga stirena, dan yang keempat asam benzoat. Di sini ditanyakan, senyawa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan peledak dan sebagai pengawet makanan atau minuman berturut-turut adalah nomor berapa. Benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia CN6H6. Pada struktur benzena, terdapat ikatan rangkap yang terkonjugasi yang membentuk struktur siklik, sehingga dapat diibaratkan sebagai cincin. Struktur dari benzena adalah seperti ini. Turunan benzena, yang pertama adalah phenol, yaitu senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus hidroksi atau OH, yang strukturnya adalah seperti ini. Kegunaan dari phenol adalah sebagai desinfektan, jadi nomor satu ini salah. Kemudian TNT atau trinitrotoluena, ini adalah senyawa turunan benzena yang strukturnya seperti ini, yang berguna sebagai bahan peledak. Jadi nomor dua benar. Kemudian stirena, strukturnya seperti ini, merupakan senyawa turunan benzena yang berguna sebagai bahan bahan kendaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah asam benzoat, merupakan senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya, tersubstitusi oleh gugus asam karboksilat atau COOH, strukturnya adalah seperti ini. Kegunaan dari asam benzoat adalah sebagai pengawet makanan atau minuman. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Bahan baku pembuatan peledak adalah trinitrotoluena dan pengawet makanan atau minuman adalah asam benzoat. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.